oke kembali bersama khas indo emrok kali ini saya akan meneruskan di video yang lalu untuk melihat skema dari input output mainboard mesin bordir dahau kali ini kita akan membahas bagian sensor benang sensornya oke ini koneksi yang mengarah ke sensor benang juga selenoid jumping semua menyatu di satu konektor ini yang mana terhubung dengan PCB yang ada di samping mesinnya kecil lalu ke bagian trid sensor ini optocouper untuk sensor stop di saat ada pemutus benang menggunakan optocoupler TLP817 untuk yang sebelah sini terkoneksi ke pin 11 mungkin kalian pernah mengalami bahwa sensor atau benang terputus sensor lampu sensor menyala tetapi mesin tidak berhenti nah TLP817 yang inilah yang bermasalah juga transistor yang BD436 oke 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 koneksinya menyambung ke pin nomor 3 dan nomor 11 lalu menyambung ke dioda dan transistor BD436 di sini ada resistor 2K7 SMD oke kita lihat secara keseluruhan koneksi ini ini tersambung ke chipset I.O. dan juga MCU di sini ada juga resistor 470 ada kapasitor array kapasitor array kapasitor array juga sering bermasalah kita lihat secara keseluruhan kita lihat secara keseluruhan mungkin cukup jelas koneksi koneksi dari konektor yang menyambung ke komponen dan ke chipset bagian I.O. di sini juga ada lampu LED untuk lampu kontrol ya bagian signal-signal yang ada di pin konektor signal-signal 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 untuk ke selenoid jumping juga ada di sini drivernya transistor yang BD236 oke kita coba auto routing sambil menunggu jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus berkembang untuk menekan tombol subscribe dan bila ada pertanyaan silahkan untuk coret-coretnya di kolom komentar terima kasih terima kasih selesai ya kita lihat di sini ada tampilan koneksi ke gearbox sensor untuk pem posisian jarum ada juga untuk grid sensornya untuk sensor putus benang dan ada drivernya untuk menentukan jarum 1 jarum 2 atau sensor 1 sensor 2 dan sensor 3 di sini juga ada transistor yang berderet di driver sensor untuk menentukan mana yang harus menyala jarum 1, jarum 2, jarum 3 bila kalian pernah menemukan permasalahan di posisi jarum 1 tetapi sensor 3 menyala coba transistor yang BD236 di driver sensor ini di cek atau diganti terima kasih terima kasih